Anjing mengiringi sekelombok domba serta pertunjukan membuli domba di mana petugas menyebit kepala domba dengan kedua katinya untuk memberitahukan bagaimana membuli domba pada pengunjung yang datang. Risot Xinjing di Nantou yang terkenal dengan pertunjukan yang paling digemari pengunjung ini. Namun organisasi perlindungan hewan beranggapan tindakan ini sama saja dengan penyiksaan hewan. Mereka telah mengumpulkan 2.400 tanah tangan dan jika mencapai 5.000 tanah tangan maka dapat diajukan pada instansi terkait untuk ditindak lanjuti. Begitu pula dengan pertunjukan kuda berlutut sambil berjalan. Ada yang beranggapan ini sebagai penyiksaan tetapi ada yang bilang tidak. Di Selendiat Baru juga ada pertunjukan seperti ini. Bahkan pelombaan membuli domba sudah bertaraf internasional. Xinjing Resort mengumumkakan jika pertunjukan domba ini telah mematuhi peraturan pemerintah, Lembaga Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ternak Kabupaten Nantau dan telah mengundang para ahli untuk membentuk komite peninjauan. Setelah disurvei, diyakini bahwa tidak ada masalah dengan konten pelindungan hewan.